hai halo apa kabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya disini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menggambar sebuah logo Windows 8 seperti ini apakah kalian tertarik ya sangat simpel dan mudah sekali Oke jangan kemana-mana ikuti terus tutorial berikut ini Oke kita langsung saja yang perlu kita lakukan adalah kita bisa menggunakan rectangle tool atau tekan saja R begitu ya tanpa menggunakan stroke color ya kemudian kita pilih fill color nya butuh warna hitam ya atau warna yang cerah ya di sini akan saya gunakan warna hitam ya kemudian pastikan rectangle tool itu aktif kemudian saya akan membuat sebuah gambar kotak ya kotak di sini sambil menekan tombol shift supaya benar-benar persegi ya jadi panjang dan lebarnya memiliki perbandingan ratio yang sama ya oke kemudian setelah itu kita langsung copy saja cara mengcopy nya adalah kita menggunakan selection tool kemudian klik and drag ya silahkan di copy dengan cara klik kanan copy kemudian paste seperti itu boleh atau sambil menekan tombol alt ya di sini akan saya seleksi kemudian setekan alt ya oke seperti ini kemudian setekan lagi alt oke dan setekan sekali lagi alt oke ya pastikan letak dari persegi ini sudah menempati posisinya masing-masingnya kalau seandainya kurang rapat silahkan di seleksi kemudian digeser menggunakan panah pada keyboard oke ini ya supaya sedikit lebih rapat oke nah cara yang berikutnya ini sangat simpel sekali yaitu dengan cara menseleksi kemudian setelah kita seleksi menggunakan selection tool kita gunakan free transform tool ya oke ya nah free transform tool ini yang kita pilih adalah distort ya di bagian sini di bagian bawah perhatikan ada tulisan distort ya oke kemudian kita klik dan kita klik bagian ujung atas atau ujung bawah sebelah kanan ya sambil menekan tombol shift oke nah seperti ini kemudian bagian tengah kanan kita tarik ya oke cukup mudah bukan ya kemudian kita beri tulisan ya Windows 8 atau Windows 10 begitu ya kemudian saya besarkan menggunakan free transform lagi sambil menekan tombol shift oke selesai mudah bukan ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.